Selamat sore anak-anak Kita ketemu kembali di dalam kebaktian sekolah minggu pada sore hari ini Kita bersyukur karena kasih Allah selalu menyertai kita Sampai detik ini kita masih bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan Maka saat ini kita akan masuk dalam ibadah ya Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dengan lagu Kasih Yesus Kasih Yesus manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Oh oh kasih Yesus Lebih tinggi dari lagu Lebih dalam dari laut dan lebih luar Dan disanggutlah oh oh kasih Yesus Sekali lagi Kasih Yesus manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Oh oh kasih Yesus Lebih tinggi dari lagu Lebih dalam dari laut dan lebih luar Dan disanggutlah oh oh kasih Yesus Ya mari kita berdoa dulu ya sebelum melanjutkan kebaktian ini Mari kita berdoa Terima kasih Bapak yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Sungguh satu kesempatan pada sore hari ini kami bersama-sama Anak-anak sekolah minggu bisa datang dan berbakti kepada mu Kami mohon ya Tuhan tolong kami supaya selama kebaktian ini Kiranya roh kudus memimpin setiap hati kami Sehingga kami boleh tetap memuji Tuhan Boleh tetap memuji engkau Meninggikan engkau Bahkan membuka hati untuk setiap kebenaran yang akan disampaikan Tolong Tuhan kami berserah diri kepada mu Kami mohon Tuhan menguasai hati kami selama Kebaktian ini berlangsung dari awal sampai selesai Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Nah adik-adik kita ini istimewa ya Kita diciptakan oleh Tuhan itu tidak sama dengan makhluk hidup yang lainnya Kenapa kita istimewa? Karena apa? Di dalam diri kita ada gambar dan rupa Allah Nah oleh sebab itu tubuh kita, hidup kita ini Tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang jahat Tetapi dipakai untuk memuliakan Tuhan tentunya Nah kita harus pakai seluruh hidup kita Tangan kita, mata kita, kaki dan semua Anggota tubuh kita untuk memuliakan Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita akan menyanyikan satu lagu-lagi Lagu Hati-hati gunakan matamu Ya Hati-hati gunakan matamu Hati-hati gunakan matamu Kenapa di surga melihat ke bawah Hati-hati gunakan matamu Hati-hati gunakan matamu Hati-hati gunakan matamu Karena Bapak di surga melihat ke bawah Hati-hati gunakan matamu Telinga Hati-hati gunakan matamu Hati-hati gunakan matamu Kernama Bapak di surga melihat ke bawah Hati-hati gunakan matamu Hati-hati gunakan matamu Hati-hati gunakan matamu Karena Bapak di surga melihat ke bawah Hati-hati gunakan mulutmu Jadi harus hati-hati ya Mata tidak boleh dipakai untuk hal yang jahat Tetapi untuk melihat yang baik dan dipakai untuk memuliakan Tuhan Dan semua anggota tubuh yang lain Nah saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhannya Yang disampaikan oleh pendeta Peniel Nah harap adik-adik bisa tenang dan mendengarkan dengan baik Selamat sore adik-adik semua Puji Tuhan ya kita boleh bertemu sore hari ini Untuk mendengarkan firman Tuhan Agar adik-adik semua di rumah tetap memiliki sumber makanan rohani Sumber makanan rohani sehingga kerohaniannya bisa tambah Semakin hari semakin bertumbuh dan Tuhan dimuliakan Nah hari ini adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Saya ajak kita berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Bapak Sorgawi kami bersyukur untuk segala kasih dan kemurahan hatimu bagi kami anak-anakmu Kami akan mendengarkan firman Tuhan Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan pimpin kami Supaya kami bisa mendengar dengan baik Dan akhirnya oleh pertolongan roh kudus Kami dibuat mengerti dan kami mau melakukannya dengan sungguh-sungguh Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik coba lihat wajah Kak Peniel Perhatikan wajah Kak Peniel Kemudian setelah kamu perhatikan wajah Kak Peniel Kamu coba lihat di cermin Kamu lihat wajahmu Nah setelah kamu lihat wajahmu Coba bandingkan kira-kira ada yang sama enggak dengan wajahnya Kak Peniel Dengan wajahmu Atau ada yang berbeda enggak Ya tentu ya adik-adik ketika kita memperhatikan wajah kita Baik dengan siapa saja Bahkan dengan papa mama Kita pasti menemukan ada perbedaan ya Wajah Kak Peniel dengan wajahmu pasti tidak sama Wajahmu dengan papa mama mungkin saja mirip-mirip Tetapi ada yang enggak sama gitu ya Tapi kalau kita melihatkan juga pasti ada yang sama karena ada mata Kita punya dua mata Orang lain juga punya dua mata Punya dua telinga Punya dua Eh punya satu hidung gitu ya Walaupun untuk beberapa kasus tertentu ada yang tidak normal Misalnya yang cacat ya Tidak mungkin bisa sempurna Tetapi kita bisa melihat adik-adik bahwa Kita dan teman-teman kita Sesama manusia itu pasti ada perbedaan Dan ada persamaan Tetapi di atas semua itu adik-adik kita punya satu persamaan Yang tidak bisa membedakan kita satu dengan yang lain Baik perempuan, laki-laki, anak-anak, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek gitu ya Yaitu apa? Kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah gitu ya Nanti akan kita lihat bagaimana sih gambar dan rupa Allah itu gitu ya Jadi kita sekarang tidak berbeda di hadapan Tuhan Karena apa? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Nah adik-adik hari ini kita belajar satu tema yaitu Menghormati kehidupan manusia Apa? Sekali lagi menghormati kehidupan manusia Nah adik-adik apa yang bisa kita pikirkan tentang menghormati kehidupan manusia Nah firman Tuhan hari ini kita akan baca di dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-13 Keluaran 20 ayat 13 kamu bisa buka di dalam hal kita masing-masing Sangat pendek sekali ayatnya Yaitu jangan membunuh Ya Ayatnya jangan membunuh Nah adik-adik kira-kira coba pikirkan Apa sih itu jangan membunuh? Atau membunuh itu apa sih Kak? Gitu ya Nah membunuh itu artinya Menghilangkan nyawa seseorang dengan tidak adil Menghilangkan nyawa seseorang dengan tidak adil Tidak bingung gak? Tidak adil gimana gitu ya Nah tidak adil itu artinya Tidak wajar Atau tidak sesuai dengan hukum-hukum gitu ya Jadi Jangan membunuh itu berarti kita tidak boleh Menghilangkan nyawa seseorang dengan tidak adil Atau dengan tidak wajar Atau dengan tidak sesuai dengan hukum Misalnya Membunuh teman gitu ya Teman kemudian Teman sampai mati gitu ya Atau meninggal Itu namanya Membunuh Nah Lalu gimana kalau Bunuh ayam Atau Bunuh hewan Kira-kira bagaimana menurut kamu? Itu termasuk Melanggar Firman Tuhan atau tidak? Ya tentu saja tidak ya Karena itu Tidak termasuk di dalam Menghilangkan nyawa dengan tidak adil Karena binatang itu Kita Telah diberikan Tanggung jawab oleh Tuhan Untuk mengelolanya Supaya kita bisa hidup Dan kita bisa Memuliakan Tuhan terus Nah Adik-adik Kalau kita pikirkan Kenapa sih Tidak boleh membunuh Kapania Kenapa sih Dilarang untuk membunuh Gitu ya Ada apa Dengan manusia Ya Dikatakan oleh firman Tuhan Bahwa kita itu Diciptakan Menurut gambar Dan Rupa Allah Kita diciptakan oleh Tuhan Untuk apa Merefleksikan Atau bisa Melalui kita ini Kita bisa menceritakan Tentang Allah Menggambarkan Menggambarkan tentang Allah Jadi kita diciptakan Menurut gambar dan rupa Allah Supaya kita bisa Merefleksikan Tuhan Di dalam dunia ini Nah itu artinya apa Berarti kita punya harga Kita berharga di mata Tuhan Kita berharga di mata Tuhan Ya adik-adik Nah karena itu Kita tidak boleh Menghilangkan Nyawa Seseorang Dengan cara Tidak Wajar Atau Dengan cara Membunuh Nah kalau begitu Kalau kita itu Diciptakan Menurut gambar dan rupa Allah Harusnya Kan kita tidak Mungkin ada keinginan ya Untuk membunuh seseorang Kan kita diciptakan sempurna Kita diciptakan Untuk memuliakan Tuhan Lalu kenapa pada akhirnya Ada Pembunuhan Nah ini tidak terlepas Dari apa adik-adik Karena manusia Sudah jatuh ke dalam dosa Maka manusia itu Kehilangan kemuliaan Allah Manusia tidak lagi bisa Melihat kemuliaan Allah Terhadap temannya Terhadap manusia yang lain Maka waktu dia marah Waktu dia benci Waktu dia tidak suka Dia Ada keinginan itu apa Membunuh Karena dia tidak bisa Melihat harga Kepada orang Yang akan dibunuhnya Dia pikir itu Sama aja dengan pohon Sama aja dengan binatang Sama aja dengan Hewan-hewan yang lain Sementara Tuhan Mengatakan bahwa Kita ini Diciptakan Menurut gambar dan Rupa Allah Nah karena itu Pertanyaannya Adalah Bagaimana kita bisa Menghilangkan Keinginan yang berdosa itu Ya Bagaimana kita menghilangkan Keinginan yang berdosa ini Supaya kita Tidak Ada Keinginan Untuk membunuh Ya tentu Adik-adik Kita Harus Mengandalkan Tuhan Di dalam kehidupan kita Harus Mengandalkan Tuhan Dalam kehidupan kita Sehingga Segala Keinginan Yang jahat itu Tidak Sampai Dilakukan Lewat Perbuatan Atau Kita laksanakan Di dalam kehidupan Dimana orang lain Akhirnya dirugikan Nah Adik-adik Mungkin Kalau kita pikir-pikir Berarti aku ini adalah orang yang sudah Taat perintahan Tuhan Kenapa? Karena aku tidak Pernah Atau belum pernah membunuh Ya Bener ya Adik-adik Kakak juga Belum pernah membunuh Gitu ya Tapi Dikatakan bahwa Walaupun Kita belum pernah membunuh Maka itu Belum tentu Disebut Sudah sempurna Ya Karena Firman Tuhan berkata Bahwa sesungguhnya Mentaati Perintah Tuhan itu Bukan hanya saja Yang terlihat Begitu ya Tetapi Itu dimulai dari apa? Dari dalam hati Ya Kadang-kadang Orang itu Baik-baik di luar ya Tetapi di dalam hatinya Banyak itu Kebusukan Banyak yang Hitung-hitung Banyak kotor-kotor Gitu ya Maka Tuhan bilang bahwa Mengasihi Tuhan Atau mengikuti Perintah Tuhan itu Harus lebih Lagi Kepada hati kita Nah bagaimana hatimu? Bagaimana hatinya Kapeniel? Gitu ya Apakah kita sungguh-sungguh Memang mentaati Perintah Tuhan? Mungkin adik-adik Belum pernah membunuh Tapi Adik-adik pernah Ngejek teman gak? Adik-adik pernah Mengolok-olok teman gak? Gitu ya Adik-adik pernah gak bilang Sama teman-temannya Hei goblok Atau adik-adik pernah bilang Dasar Otak Binatang Gitu ya Nah Ini juga Merupakan Pelanggaran terhadap Perintah ke-6 Tadi Yaitu Jangan membunuh Loh Kak Itu kan cuma Kata-kata Ya Kan saya tidak Membunuh dia Mencegik dia Nah terus kok itu Bisa melanggar Perintah ke-6 Nah Kanye ini pasti Bohong Nah Adik-adik Kanye tidak Bohong Kanye kasih contoh Di dalam Alkitab Yaitu Anak-anaknya Adam Nah Ada yang masih ingat Anaknya Adam Ada Kain Ada Habel Gitu ya Nah Waktu itu Dikatakan Kain Membunuh Habel Nah Apakah Kain itu Tiba-tiba langsung Membunuh Adiknya Habel Tidak kan Itu dimulai Dari apa Firman Tuhan Mengatakan bahwa Maka Hati Kain Menjadi Panas Dan ketika Hatinya Menjadi Panas Dia mulai Beci kepada Adiknya Dia mulai Marah Kepada Adiknya Dan setelah itu Dikatakan Dia cari Cara Untuk Membunuh Habel Adiknya Jadi Ternyata Membunuh Itu tidak Dimulai Langsung Tiba-tiba Membunuh Adik-adik Tetapi Itu kadang-kadang Dimulai Dari apa Benci dulu Marah dulu Ya Iri dulu Sama orang Maka Karena Iri Karena Marah Sama teman Karena Benci sama teman Benci sama keluarga Maka mulai Iblis Menggoda Kita Sehingga Akhirnya Timbul keinginan Untuk Membunuh Ya Nah Adik-adik Sekalian Dikatakan Maka Di dalam hati ini Kita perlu Jaga Baik-baik Supaya Di dalam hati ini Tidak sampai Kita Membiarkan Keinginan Keinginan Yang Mengarahkan Kita Untuk Membunuh Gitu Ya Maka Kita Hati ini Perlu Dibersihkan Nah Ketika Kita Misalnya Bertemu Dengan Teman-teman Bertemu Dengan Siapa Saja Kadang-kadang Kan ada Yang bikin Kita marah Gitu Ya Nah Bagaimana Caranya Supaya Kita Tidak Marah Ya Kita Mesti Apa Mengendalikan Diri Ya Bukan Kita Tidak Boleh Marah Marah Itu Tidak Selamanya Dosa Adik-adik Ya Kadang-kadang Kita Perlu Marah Kalau Harus Menegur Yang Tidak Baik Ya Tetapi Tuhan Katakan Di dalam Efesus Itu Bahwa Kita Kalau Marah Jangan Sampai Matahari Terbenam Ya Dan Jangan Sampai Kita Berbuat Dosa Ya Kapan Marah Itu Bisa Menjadi Dosa Saat Marah Itu Mulai Muncul Apa Dendam Benci Kemudian Marah Terus Tidak Memaafkan Nah Pada Akhirnya Kita Menjadi Berdosa Di hadapan Tuhan Nah Adik-adik Karena itu Mari kita Mengisi Hidup kita Dengan Kebenaran Firman Tuhan Agar Melalui Firman Tuhan Itu Kita Terus Diingatkan Sehingga Apa yang Keluar Dari mulut Kita Dari Fikiran Kita Itu Adik-adik Itu Benar-benar Bisa Membangun Orang Lain Kata-kata Yang Membangun Jangan Seperti Tadi Hei Koblo Hei Anjing Gitu Ya Gak Bisa Karena Apa Anjing Itu Tidak Sama Dengan Manusia Kalau Kita Mau Omong Sama Sesama Manusia Maka Kita Harus Omong Dengan Kata-kata Yang Sopan Kata-kata Yang Membangun Misalnya Selamat Pagi Bagaimana Kabarmu Gitu Ya Atau Kalau Kita Lihat Perlu Puh Jiwa Kamu Baik Terima Kasih Aku Sangat Diberkati Nah Itu Kata-kata Yang Membangun Nah Kalau Kata-kata Yang Tidak Membangun Itu Biasanya Adek-adek Keluar Kata-kata Kotor Kata-kata Kebun Binata Dan Itu Sangat Melukai Hati Orang Lain Dan Kalau Hati Orang Lain Sudah Terluka Tentu Ini Juga Tidak Menyenangkan Hati Tuhan Nah Hal Yang Tidak Menyenangkan Orang Lain Atau Menyakiti Orang Lain Kita Perlu Apa Kita Perlu Minta Ampun Sama Tuhan Tuhan Aku Sudah Menyakiti Temanku Dengan Kata-kataku Yang Kotor Sehingga Dia Menjadi Sedih Sehingga Dia Menjadi Murung Maka Tuhan Ampuni Aku Dan Tidak Cukup Sampai Disitu Adek-adek Kita Juga Perlu Mendatangi Teman Yang Sudah Tidak Sulit Memang Ini Tidak Gampang Adek-adek Ini Sulit Sekali Bagaimana Orang Sudah Kita Kesakiti Kemudian Kita Datangi Iya Kalau Dia Tidak Marah Kalau Dia Marah Bagaimana Nah Tapi Kalau Kita Mau Memuliakan Tuhan Maka Kita Harus Dengan Rendah Hati Datang Walaupun Dia Mungkin Marah Sama Kita Tidak Apa-apa Yang penting Kita Sudah Datang Minta Maaf Dan Kita Berharap Dia Juga Bisa Memaafkan Kita Nah Kenapa Ini Adek-adek Karena Ini Tuhan Menginginkan Kepada Kita Supaya Kita Bisa Saling Apa Menunjukkan Kasih Kepada Teman-teman Kita Kepada Sesama Manusia Sebagai Rasa Syukur Kita Kepada Tuhan Karena Tuhan Telah Menciptakan Kita Segambar Dan Serupa Dengan Dia Nah Karena Itu Adek-adek Kita Jaga Perkataan Kita Kita Jaga Pikiran Kita Kita Perlu Jaga Hati Kita Agar Iblis Tidak Menggoda Kita Untuk Melakukan Hal Yang Jahat Aduh Aduh Berat Sekali Kadang-kadang Aku Tidak Satu Tahan Satunya Tidak Tahan Bagaimana Nah Hari-hari Ini Kita Memperingati Apa Memperingati Penderitaan Kristus Dan sebentar lagi Kita akan Merayakan Pasca Itu Artinya Bahwa Seluruh Kelemahan Kelemahan Kita Sudah Ditebus Sudah Dibayar Lunas Oleh Tuhan Yesus Di atas Kayu salib Dan Ketelah Itu Dia Bangkit Memberikan Kemenangan Harusnya Saya Dan Adik-adik Bisa Menang Melawan Segala Kodaan Iblis Tetapi Caranya Bagaimana Kita Mesti Menundukkan Hidup Kita Kepada Tuhan Yesus Kita Perlu Sungguh-sungguh Percaya Kepada Tuhan Yesus Dia Yang Akan Memimpin Kita Memimpin Kita Untuk Bisa Melakukan Hal-hal Yang Berkenan Kepada Tuhan Nah Adik-adik Ingat Bahwa Saya Dan Kamu Adalah Diciptakan Tuhan Seturut Gambar Dan Rupa Alam Ya Segambar Dan Serupa Dengan Alam Maka Kamu Punya Nilai Punya Keistimewaan Ya Walaupun Ada Teman-teman Kita Yang Tidak Lengkap Anggota Tubunia Dia Mungkin Cacat Dia Mungkin Tidak Terlalu Pintar Tetapi Di hadapan Tuhan Dia Adalah Manusia Yang Diciptakan Seturut Dengan Gambar Alam Maka Kita Perlu Apa Menaruh Rasa Hormat Ya Menaruh Kasih Kepadanya Sebagaimana Kristus Atau Tuhan Yesus Mengasihi Kita Bayangkan Adik-adik Kalau Tuhan Yesus Tidak Mengasihi Kita Wah Kita Akan Dibinas Dibinas Di dalam Neraka Tetapi Karena Tuhan Yesus Mengasihi Kita Kita Jadi Selamat Kita Jadi Bisa Memuji Tuhan Kita Bisa Berkembira Kita Bisa Memperoleh Namai Sejahtera Nah Kalau Tidak Ada Kasih Alam Maka Kita Tidak Dapat Hidup Karena Itu Kunakan Kehidupan Yang berharga Ini Untuk Apa Bisa Memberkati Orang Lain Sehingga Orang Lain Bisa Mengenal Tuhan Yesus Melalui Kehidupan Mu Mau kan Ayo Kita Belajar Bersama Sama Untuk Terus Memuliakan Tuhan Dengan Cara Apa Menghormati Kehidupan Orang Lain Nah Adik-adik Ayah Hafalan Kita Pada Hari Ini Kita Perlu Menghafal Ayat Yang Tadi Yaitu Keluaran Pasal 20 Ayat 13 Jangan Membunuh Gampang Ya Tidak Panjang Panjang Kita Apakan Jangan Membunuh Demikian Adik-adik Mari kita Berdoa Bapak Di sorga Kami sudah Mendengar Firman Tuhan Berkatilah Firman Ini Akan Menjadi Bekal Kami Di Masa-masa Kecil Ini Untuk Terus Menguliakan Tuhan Tolong Kami Tuhan Di Tengah-tengah Kelemahan Kami Kami Suku-suku Boleh Mendapatkan Pertolongan Tuhan Sehingga Kami Beroleh Kehidupan Yang Terus Dipimpin Oleh Tuhan Dan Memuliakan Engkau Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Bersyukur Amin Nah Adik Adik Ada Sedikit Aktivitas Yang Boleh Kita Lakukan Bersama-sama Pada Hari Ini Adik Adik Bisa Menyiapkan Kertas Atau Apa Kertas Apa Saja Kemudian Ada Kertas Lipat Sepidol Kemudian Juga Bisa Menyiapkan Lem Lem Dan Bunting Nah Apa Yang Mau Kita Buat Adik Adik Supaya Kita Bisa Mengingat Firman Tuhan Ini Terus Menerus Adik Adik Silahkan Menggunting Kertas Itu Dengan Membentuk Love Gitu Ya Atau Bentuk Hati Kemudian Nanti Gunting Juga Kertas Perseki Panjang Begitu Ya Disitu Kamu Tulis Nanti Aku Istimewa Nah Contohnya Begini Yang Sudah Jadi Ini Kapaniel Sudah Bikin Bentuk Love Kemudian Judulnya Di Atas Aku Istimewa Nah Di Dalam Love Ini Adik-adik Kamu Bisa Menulis Keistimewaan Itu Apa Yang Perlu Kamu Tuliskan Di Sini Kamu Kan Istimewa Nah Kira-kira Istimewa Nah Kapaniel Misalnya Kasih Contoh Pinter Aku Pinter Berarti Aku Istimewa Misalnya Badanku Tinggi Berarti Aku Istimewa Nah Itu Perlu Kita Temukan Apa Keistimewaan Kita Yang Tuhan Sudah Beri Nah Adik-adik Nanti Bisa Menuliskan Di Dalam Love Itu Keistimewaan Bisa Dua Tiga Atau Lima Semuatnya Disini Kemudian Judulnya Itu Tulis Aku Istimewa Nah Ini Nanti Tempelkan Di Kamarmu Atau Di Meja Belajarmu Namun Sebelumnya Nanti Difotoin Bahwa Kita Sudah Ikut Bersama Sama Mengerjakannya Maka Fotoin Nanti Kirimkan Ke Kapan Oke Mau kan Tuhan Yesus Memberkati